Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya ya di channelnya Eko Gusti Official, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan rezekinya dilancarkan, Nah jadi di video kali ini, saya ingin nge-bahas atau nge-review salah satu situs ya teman-teman, Penghasil BSC ya, atau Binance Smart Chain. Nah di situs ini kita hanya mining teman-teman, jadi daftar dan tinggal aktivitas lain juga bisa ya. Nah jadi bagi kalian yang penasaran, simak video ini sampai akhir dan jangan di-skip agar tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru melihat channel ini, kalian klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya. Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam situsnya. Baik, disini saya sudah masuk di dalam situsnya, jadi nama situsnya bnbminers.com ya teman-teman, dan situs ini sudah ada juga beberapa orang yang melakukan withdraw dan terbukti membayar ya, ataupun lending. Kemudian disini untuk cara mendaftarnya, saya keluar dulu ya teman-teman. Nah untuk cara mendaftarnya, disini kita tinggal tempelkan aja adres BSC kita atau Binance Smart Chain ya. Oke, jadi cara ambil BSC-nya disini kita keluar dulu. Nah disini kita masuk ke dalam Trust Wallet. Kemudian disini ada yang namanya BSC ya teman-teman. Kita klik aja di bagian BSC seperti ini, dan disini kita klik di bagian Receive ya teman-teman, untuk kita salin adres BSC-nya. Kita copy seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke situsnya, dan disini kita tempelkan untuk adres BSC kita, dan disini kita buat kata sandi ya teman-teman. Seperti ini contohnya ya. Nah seperti ini, dan disini kita buat kata sandi, kemudian kita klik di bagian Start Mining. Nah untuk link pendaftarannya ada di kolom komentar video ini. Jadi seperti itu aja untuk cara mendaftarnya ya. Disini kita scroll dulu ke bawah. Nah disini ada yang namanya plan ya teman-teman. Disini ada free BSC, dan per hari kita mendapatkan 20.000 satoshi BSC teman-teman. Oke disini untuk masa aktifnya yaitu 6 hari. Dan disini juga ada BSC Silver. Nah jadi kalian bisa lihat-lihat aja nanti ya teman-teman, untuk harga-harga plan-nya. Tetapi disini tidak saya sarankan untuk melakukan deposit ya. Jika kalian mau deposit, itu terserah kalian, itu pilihan kalian, dan itu hak kalian. Dan kalian juga yang menanggung risikonya ya teman-teman. Jadi disini langsung aja saya login terlebih dahulu ya. Oke disini saya sudah login teman-teman. Jadi untuk tampilan dashboard dari situsnya itu seperti ini. Kita bisa lihat ya, disini saldo saya baru 395 satoshi BSC ya. Dan disini kita lihat lagi untuk detailnya. Disini saya free BSC ya teman-teman. Speednya 10 GH per S. Dan ini earning rate-nya 14 satoshi. Dan saya baru juga mendaftar ya teman-teman di tanggal 21 Juni 2021. Dan disini untuk timelave-nya atau masa aktifnya yaitu selama 6 hari ya teman-teman. Walaupun disini kita membeli plan, tetap 6 hari ya untuk masa aktifnya. Jadi mau free, mau plan, mau beli plan itu tetap 6 hari teman-teman. Dan disini perharinya untuk yang free, kita bisa mendapatkan 20.000 satoshi BSC. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Apakah yang free bisa mencapai minimal withdrawal? Nah jadi bisa ya teman-teman. Untuk minimal withdrawnya yaitu 0,001 BSC ya. Nah jadi itu 5 hari aja kita sudah mengumpulkan 0,001 ya teman-teman. Tapi disini saya juga belum tahu apakah untuk yang free beneran dibayar atau beneran membayar ya teman-teman. Ataukah kita harus melakukan deposit terlebih dahulu ketika kita melakukan withdrawal. Nah disini kita coba lihat masuk bagian menunya. Kita lihat di bagian statistik ya teman-teman. Karena tadi saya lihat untuk di payout-nya ya. Nah ini adalah 10 last withdrawal dan 10 last deposit ya. Nah kita lihat dulu yang bagian deposit. Jadi disini banyak yang melakukan deposit teman-teman. Oke disini banyak ya. Nah kalian bisa lihat untuk tanggal 21 Juni 2021. Ini banyak yang melakukan deposit. Dan kita lihat lagi 10 last withdrawalnya teman-teman. Nah disini 21 Juni 2021 juga banyak yang melakukan withdrawal ya. Nah ada yang 0,0012. Ada yang 0,0025 dan sebagainya ya teman-teman. Nah menurut saya ini untuk yang free. Ini membayar ya teman-teman. Tapi saya tidak tahu juga ya. Kita coba aja apakah beneran membayar untuk yang free atau tidak ya teman-teman. Karena kalau kita mencoba pun tidak ada ruginya ya. Karena kita bermain gratisan. Nah disini kita lihat dulu ya. Yang sudah melakukan withdrawal dan sudah berhasil. Kita lihat di bagian yang paling atas ya. Ini withdrawal tanggal 21 Juni 2021 sebesar 0,0012 BSC ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu disini ada adresnya. Dan kita coba lihat untuk text ID-nya teman-teman. Kita klik aja text ID-nya ya. Nah disini statusnya sudah sukses teman-teman. Artinya disini terbayarkan ya. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Disini kita kembali lagi teman-teman. Dan kita coba masuk ke bagian menunya. Dan disini ada menu akun ya. Kalian klik aja. Oke. Jadi nanti ketika kalian sudah login. Dan kalian harus tautkan ya. Tautkan email kalian teman-teman. Karena kita kan login hanya menggunakan adres BSC aja ya. Jadi kita masuk ke bagian menu akunnya. Nah dan disini kita tautkan untuk email kita. Disini kalian masukkan nanti email kalian. Kemudian disini kata Sandi login kalian. Dan lalu kalian klik aja update. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah history dari akun kita ya. Coba kita lihat history referral. Nah disini saya belum ada referral. Deposit juga tidak ya teman-teman. Withdrawal juga belum ada. Nah jadi seperti itu ya. Dan disini untuk link referral kita. Yang bisa kita salin. Dan kita bagikan ke sosial media kita teman-teman. Kita lanjut lagi masuk ke bagian menunya. Kita lihat untuk withdraw-nya ya. Oke. Jadi disini minimal withdraw-nya. Seperti yang saya bilang tadi ya. 0,001 BSC teman-teman. Nah untuk cara withdraw-nya. Nanti kalian tinggal masukkan aja. Balance-nya disini. Atau berapa yang mau kalian withdraw. Kemudian untuk wallet address-nya ini secara otomatis ya. Mengikuti dengan address login kita teman-teman. Kemudian disini kita tinggal klik aja di bagian confirm withdraw. Oke jadi seperti ini aja untuk situsnya. Bagi kalian yang mau garap. Silahkan aja ya teman-teman. Karena ini gratisan. Dan jika kalian mau melakukan membeli plan. Itu terserah kalian ya. Dan kalian juga ya menanggung resikonya. Oke disini ada FAQ-nya. Nanti kalian bisa baca-baca aja teman-teman. Dan mungkin segini aja video dari saya ya. Tentang pembahasan atau review dari bnbminers.com. Apakah terbukti membayar atau tidak. Mungkin nanti next video. Jika saldo saya sudah mencukupi. Untuk melakukan withdraw. Saya akan live withdraw ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Yago Bustyapis, selamat menurut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.